ini sudah ATS, boleh masuk enggak ya? Saya masuknya di harga berapa ya? Ini kalau misalnya harganya turun gimana ya? Loh saya sudah beli ini itu saya sudah beli apa yang saya lakukan ya? Itu Anda masih belum dependens Jadi di dalam buku Seven Habit ini sebenarnya ada tiga tingkatan yaitu pertama adalah independence jadi independence itu apa sih? Independence itu kita membahas menjadi ada tiga bagian di sana yaitu be proactive kemudian begin with the end in mind kemudian first thing first nah, independence itu apa sih? Independence itu maksudnya Anda sudah enggak terlalu tergantung lagi sama orang jadi persis sama kalau kita sebagai seorang trader ya, sebagai seorang trader kalau kita masih belum independence maka yang kita lakukan itu kan pertanyaan seperti ini besok beli apa ya? betul? masih apa enggak? ini boleh masuk enggak ya? maksudnya sudah tahu itu ATS dan sebagainya loh, ini saya sahamnya kayak begini ya ini enaknya diapain ya? nah, itu berarti Anda masih belum independence nah, ini yang tiga hal ini akan sangat penting buat Anda ya sangat penting buat Anda agar Anda bisa mendapatkan yang disebut namanya independence tersebut nah, yang kedua tingkat kedua adalah interdependence interdependence itu adalah berhubungan dengan orang lain interdependence itu artinya kalau Anda satu tambah satu bukannya dua tapi satu tambah satu sama dengan tiga itu ada tiga ya, yang juga think win-win ya, kemudian seek first to understand then to be understood ya, kemudian yang ketikanya adalah synergize ya, ya, kemudian adalah satu adalah continual improvement ya, itu adalah sharpen the shell berarti growth ya, nah jadi yang dibahas di dalam buku ini adalah yang disebut namanya maturity continuity ya, pertama yang seperti saya tadi katakan dependence dependence artinya Anda itu perlu orang lain untuk mendapatkan apa yang Anda butuhkan jadi namanya dependence kemudian taraf kedua adalah independence artinya Anda paling tidak sudah bebas dari pengaruh eksternal dari dan dukungan orang lain jadi contohnya kalau misalnya yang tadi yang seperti saya katakan yang ketika Anda masih dependence yang masih tergantung sama orang lain jadi walaupun Anda sudah punya peralatan apapun yang selalu Anda lakukan apa? Anda selalu bergantung sama orang lain ini gimana ya? ini sudah ATS boleh masuk nggak ya? saya masuknya di harga berapa ya? ini kalau misalnya harganya turun gimana ya? loh saya sudah beli ini itu saya sudah beli apa yang saya lakukan ya? itu itu Anda masih belum dependence nah oleh karena itu yang saya lakukan adalah saya menciptakan tiara itu sebenarnya bukan untuk orang lain dulu yang saya butuhkan adalah saya mencari adalah bagaimana agar saya bisa tidak terlalu tergantung lagi sama orang lain dulu kalau dulu saya karena misalnya saya masih meeting biasanya saya harus tanya dulu kepada kepada sales saya yang juga seorang anti-technical kemudian saya tanya ini apakah moving average-nya sudah di atasnya moving average 10 di atasnya moving average 20 kemudian Anda jelasin jadi saya tergantung sama dia sekarang dengan adanya tiara tersebut paling tidak Anda sudah tahu sudah dipilihkan kalau Anda yang sudah di Akela itu Anda sudah dipilihkan dari Akela tersebut ada beberapa pilihan itu yang kemudian independence yang ketiga adalah interdependence artinya Anda harus bekerja sama untuk mencapai sesuatu tujuan yang tidak bisa dikerjakan selanjutnya nah itu adalah interdependence jadi ini yang saya lihat ini persis sama adalah seorang trader ya ada seorang trader itu seperti itu Anda mengalami fase independence kemudian ada fase independence dan kemudian Anda juga harus interdependence supaya Anda bisa mendapatkan hasil yang lebih bagus ya karena Anda misalnya contohnya saya mungkin mengerti teknikal ya tapi pengetahuan saya mengenai fundamental itu mungkin tidak sedalam katakanlah si Ronald Ronald itu lulus ujian WMI wakil manager investasi itu cuma satu kali ujian ya cuma satu kali ujian ya tapi saya sebelas kali ujian baru lulus sebelas kali ya sebelas kali dan tiap tiga bulan tiga bulan saya coba tiga bulan itu nilainya kan minimalnya 60 yang pertama ketika ujian tersebut saya nilainya itu 52 wah saya dikatakan yang kedua pasti 65 ini deh kedua malah dapat 33 terus saya tidak dapat 60 nah itu oleh karena itu saya memerlukan misalnya misalnya wah ini harusnya misalnya paling enggak misalnya di fundamental itu kita bicara yang mengenai misalnya katakanlah beli sama apa dan sebagainya nah itu itu boleh jadi membaca membaca misalnya PR itu tidak bisa cuma dipakai pricing ratio itu tidak boleh dipakai untuk misalnya untuk bank atau ada yang ngomong sekarang karena sudah baru belajar fundamental maka PRnya harus lebih kecil daripada 13 kemudian kemudian PBV-nya harus lebih kecil daripada 1 ya sulit Anda menemukan sampel sebut ya oke kemudian 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 Terima kasih.